Memasuki hari kelima, banjir masih merendam ratusan rumah di desa Simpanggambus, Kecamata 50, Kebepaten Batubara, Sumatera Utara. Akibatnya, sebagian warga korban banjir mulai mengeluhkan gangguan kesehatan. Jebolnya tanggul seibah bolon karena curah hujan tinggi di hulu sungai yang berada di Kabupaten Simalungun, ketinggian banjir di desa Simpanggambus sebelum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Posko kesehatan yang didirikan di sekitar lokasi banjir mulai ramai didatangi warga yang ingin berobat. Data sementara sudah hampir 100 warga yang memeriksakan kesehatan di posko kesehatan ini. Kepala Dinas Kesehatan Batubara, Wahid Khusyairi mengatakan umumnya warga yang berobat mengeluhkan demam dan gatal-gatal. Wahid menambahkan saat ini stok obat-obatan di Dinas Kesehatan Batubara masih mencukupi untuk penanganan korban banjir. Bahkan pihaknya sudah mendapat tambahan pasokan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Hari pertama 10 tambah 25, ini sampai ini 28 berapa? 35 tambah 26, 3 orang lah kira-kira. Penyakit apa aja ini Pak? Ya, yang umumnya ini biasanya keluarga di sini demam ya, tapi kita berobat tapi yang apa itu gatal-gatal ya, itulah umumnya yang di sini. Untuk stok obat sendiri masih tersedia Pak? Ya untuk sementara ini stok kita masih tersedia dan kita sudah minta dropping daripada provinsi untuk bapak stok daripada kegiatan ini. Berdasarkan data BPBD Batubara, saat ini ada dua desa yang masih terendam banjir, yaitu desa Simpang Gambus dan desa Gambus Laut. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Taufik melaporkan.